ujian, maka kamu akan bilang I hope you will get the good score aku harap kamu akan mendapatkan nilai yang baik, berarti artinya kamu percaya bahwasannya temanmu akan mendapatkan nilai yang baik lalu misalnya ada temanmu dia mau lomba namanya si Alvan Alvan berharap dia akan menjadi pemenang, maka kamu akan berharap, wah it is possible semoga dia menang wish me luck, semoga aku beruntung ini adalah sebuah doa agar aku bisa menjadi pemenang dan juga menjadi orang yang beruntung selanjutnya ini adalah contoh dialog yang kita bahas kemarin, ada seorang teman yang bernama Adam yang terpilih menjadi siswa model ya di kota Suluk maka sama menjawab, aku bahagia atasmu dan dibalas Adam terima kasih, itu adalah contoh yang kemarin juga baik, selanjutnya dari sini kita akan masuk ke materi bahasa inggris youtube channel mem silahkan dilihat ya kedengaran ini kita dengarin mem dengarin mem enggak ada suaranya mem enggak ada suara Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah ma'am How's everything? I hope everything will be all right Kemarin Kalian sudah mendapatkan video Mengenai perbedaan Congratulations Atau compliment Dan hope and risk expression Baik, kalau kalian mau melihat video sebelumnya Ada di youtube channelnya ya Tapi saat ini Untuk percakapan yang saya berikan di opening Pembukaan Abaikan aja dulu Karena ini sebenarnya Juga salah satu materi yang saya berikan ke tahun lalu ya Kerjakan kan tegas-tegasnya But sadly Setelah saya cek Masih ada loh nilai yang di bawah 75 Calm down Kamu masih bisa remedial Untuk memperbaiki nilai kamu But Don't forget to watch my learning video carefully And do the task Don't ever skip my learning video Because there will be many expressions That you can use in your next task Jangan di skip ya Video pembelajarannya Karena akan banyak ungkapan-ungkapan Yang bisa kamu gunakan untuk tugas selanjutnya Now I will present you Two mini dialogues About congratulations Hope and wish Expressions Ya ini jelas ya Two mini dialogues Saya akan memberikan dua dialog pendek Ingat mini Pendek aja Mengenai congratulations Hope and wish Tambahan Karena nanti Tugas berikutnya adalah Kalian akan saya berikan kelompok ya Nanti lalu saya akan berikan situasi Contohnya Sebuah situasi Misalnya Temanmu ulang tahun Mohon buat dialog pendek Kondisi teman ulang tahun Berikan ungkapan harapan Dan doa Lalu balasannya apa Jadi dari sini Bisa dijadikan contoh Untuk kamu nanti Berkelompok Membuat sebuah Dialog mini Paham ya Paham Paham After this video There will be a new task for you Don't skip it And Happy watching The winner of the first round Of the cooking contest Is Angela Congratulations Congratulations The winner of the first round Contest is Angela Congratulations Thank you Judge I hope you will pass In the next round I hope so I hope I will be the champion Of the cooking contest Wish me luck Judge Of course You have to work To get it Dear Nothing is impossible Good luck Angela Thank you Judge Baik Conversation Satu dulu deh Saya mau tanya Sekalian Di mana Ungkapan Harapan Atau doanya Ya Oke Nah disini Anda bisa kasih tau saya Yang mana Ungkapan Harapan Atau doa Atau Ungkapan selamatnya Yang mana Halo Congratulation Ungkapan Harapan Atau ungkapan selamat Itu Contohnya Selamat Selamat Ya Congratulation Disini berarti Kondisinya adalah Angela Menjadi Pemenang Di ronde pertama Kontes Memasak Lalu Diucapkan sama jurinya Selamat ya Ini adalah Ungkapan selamat Nanti ketika kalian Membuat Mini dialognya Jangan lupakan Ungkapan selamat Ini ya Kalau seandainya Berhubungan dengan Selamat Selanjutnya Nah kita lihat Disini Thank you judge Thank you judge Congratulation I hope you will pass In the next round Nah I hope you will pass Kira-kira Ungkapan doa Atau Ungkapan selamat Ini Ungkapan doa Doa Aku harap Artinya Dia berharap Kamu akan menang I hope you will pass Nanti next time Misalnya ada pertanyaan Yang situasinya Yang berhubungan dengan harapan I hope-nya tetap dipakai Sisanya yang diganti Aku berharap apa Aku berharap Kamu menang I hope you will win Aku berharap Kamu dalam kondisi yang sehat I hope you are in Good condition Begitu ya I hope-nya tetap ya Selanjutnya Nah disini Ungkapan harapan Atau ungkapan selamat Yang ada disini Harapan Harapan Yang mana aja Untuk harapannya I hope I will I will I hope I will Begitu Wis Iya benar sekali Wis Mila Doakan aku beruntung ya Katanya gitu ya Benar sekali ya Lalu kita lihat lagi Nah judge-nya Judge-nya balas Of course Berarti ini adalah Sebuah respon Ya setelah dia Minta doa Dibalas Ini adalah responding Dari hope and wish Of course tentu ya Lalu disini ada lagi Good luck Good luck ini Ungkapan selamat Atau ungkapan doa 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 Selamat menikmati Silahkan di google Juga boleh ya Karena materi Congratulation Hope and wish Banyak ya Oke kita lanjut ya Selamat menikmati How will you spend This school vacation I'm going to spend It at Rajampat Oh And how long Will you stay there About a week My family and I Are going to leave tomorrow Have a great vacation Ben Thank you Ivan What about you How will you spend The vacation I'm going to take A Japanese course I have to prepare myself For my stay there Next year Gee You're such a good worker I don't think so Well I hope your course runs well And you'll soon master Japanese Thank you I hope so Too Ya Oke Jadi itu adalah contoh speaking Kalau di materi tahun lalu Saya suruh mereka mendengarkan Lalu menulis apa yang dikatakan Itu sebenarnya sudah ada di buku Mereka tahun lalu pakai buku Mandiri kayaknya Pakai buku Mandiri Sudah ada di Mandiri Baik That's all Tugasnya juga ada di sini Hampir mirip ya Have you finished watching? Sudah nonton kan? Di kedua video dialog tersebut Kamu bisa notice beberapa ungkapan Congratulations Hope and Restoration Kali ini Saya mau menambahkan Beberapa ungkapan Yang bisa kamu gunakan Untuk berdialog Ataupun merespon situasi Yang berhubungan dengan Ungkapan Congratulations Hope and Wish Ada ungkapan I'm so happy for you Yang berarti Aku berbahagia atas kamu Well done Yang artinya bagus Happy graduation Artinya selamat hari kelulusan Di bawah Ada tulisan Congratulations on Di titik Nah di titiknya Kamu bisa mengisi Sesuai dengan situasi kamu Misalnya kamu ingin memberikan Selamat Atas kelulusan Maka kamu akan mengatakan Congratulations On yourself Untuk ungkapan lain Kamu bisa catat di buku catapan Kemudian dicari artinya ya Untuk tugas kamu minggu ini Adalah Berikut Nah ini contoh tugasnya ya Tugasnya bisa dilihat di Sini Oke saya ngasih Attendance Dulu deh ya Link Absent Tidak saya Silahkan di Ini ya Link absennya Transfernya adalah Passwordnya apa men? Itu sudah ada di Kolom chat Sudah ada di kolom chat ya Ya sudah lima orang Oke sambil nunggu 10 menit lagi saya tutup ya Nah disini Ini adalah tugasnya Sudah ada di Link yang ini Yang google slide Tugasnya saya buat disini Ini ada tugasnya Katanya Make a short dialogue Make a short dialogue Consist of congratulation Hope and wish expression And response Buatlah dialog pendek Menggunakan ungkapan selamat Memuji dan harapan Bisa diambil dari video youtube Ya Atau ditambah sendiri Atau ditambah sendiri Yang kamu ketahui Minimal dialog terdiri dari 6 baris Minimal 6 baris Jadi jangan cuma Hey Hello Misalnya Rafa ya Hello Rafa Hello Hello imam How are you today I'm fine Abis Jangan ya 4 Jadi minimal 6 Nanti mungkin si Rafa akan bilang I will join a speech contest Aku akan mengikuti kontes pidato Kata temannya Terus si imam jawab Oh Good luck Semoga beruntung Nah itu udah satu ungkapan Jadi minimal 6 baris Jangan 4 baris ya Nah disini Kalian bisa memilih Situasi Pertama Get well wishes ya Get well wishes ini Kalau temannya ada sakit Jadi kira-kira apa Kalau teman sakit Kalian bilang apa GWS GWS ya Get well soon Maka sembuh ya Nah Kalau bisa ada get well soon ya Bisa juga I hope ya Aku harap kamu cepat sembuh I hope you get well soon Bisa juga Yang kedua adalah Apabila ada pencapaian akademi Misalnya Juara satu di kelas Boleh Yang ketiga Ungkapan gratitude ini Adalah ungkapan pujian ya Bisa Yang keempat Kalau ranking satu Yang kelima Kalau ungkapan harapan ya Kalau menang kompetisi bahasa Inggris Pidato Yang keenam adalah Yang keenam adalah Memuji seseorang ketika dia menang kompetisi nasional Yang ketujuh Memuji seseorang ketika dia Sedang tampil Yang mau tampil gitu ya Kondolens Sedang tahu kondolens Kondolens ini Ucapan bela sungkawa Ya Ucapan bela sungkawa Yang kesembilan adalah Ungkapan harapan Untuk seseorang Yang mau ikut kontes Menyanyi Yang sepuluh ketika Mengunjungi teman yang sakit Oke Jadi ini Ini akan saya berikan Dalam kondisi di edit Ya Saya buka Saya kasih kamu yang di edit Oke ini udah di edit Oh ini Sene masih jadi viewer ya Udah bisa di edit belum Coba ada satu yang Ngedit Test Ya disini saya sudah kasih Situasinya kamu pilih Nomor berapa Dibuat misalnya Situasi nomor satu Gitu ya Lalu buat namanya Nama kelompoknya Minimal kan 3 dan 4 Kelompoknya minimal 3 sampai 4 orang ya Misalnya yang pertama namanya Ini misalnya ya Rasyah Yang kedua Nah misalnya ya Yang ketiga Nah Lalu dialognya dibuat disini ya Dialognya misalnya Imam Halo Rasyah Jadi Rasyah bilang Hai Selamat jenis ya Nah ini Silahkan kalian edit Jadi nanti kumpulnya Disini Paham ya Kumpulnya di google slide ini ya Bisa Kelompoknya pilih sendiri ya men Nah kelompoknya Terserah mau pilih sendiri Atau saya pilihin Pilih sendiri Sendiri aja men Pilih sendiri ya Nah tapi Karena pilih sendirinya Kalian jauh-jauhan Saya mau yang bantu memilih Adalah ketua kelas Wakil dan juga Sekretaris Pilihin aja men Kenapa Angkat tangan dulu Yang ngomong Yang ngomong Angkat tangan Yang ngomong Angkat tangan Ayo silahkan Kalau beri pendapat Tidak ada Baik Kalau gak ada ya Rosy Rasyah Ya men Ya satu lagi Rosy Nah satu lagi Siapa wajah Paku saya Mau jan Mau jan Nah silahkan Nanti Ini saya close ya Udah selesai Gak ada respon-respon lagi Ini semua berapa Siswanya 36 Tapi yang absin Masih 31 Saya tunggu Ya bentar Saya tunggu 5 menit lagi ya Kalau tidak ada masuk Saya tutup ini Karena saya Yang gak masuk Google meeting Berarti nulis Catatan ya Baik Saya ulang lagi Siapa tadi Yang mau beri masukan Coba angkat tangan dulu Ada yang memberi masukan Gak ada Baik Kalau gak ada Saya ulang Tadi jaringan hilang Linknya tidak ada linknya Oke lah Saya kirim ulang ya Linknya Sebenarnya linknya Udah ada di ini Udah ada di Udah ada di Apa namanya Enggak Di kelas belum Iya Gak usah Sebenarnya Kelas belum udah ada Jadi gak usah Tengok sini juga Gak apa-apa Cuman Supaya kalian gak buka-buka Terus-terusan Buka satu Apalagi ada yang HP Kalau HP kan Agak Tampilannya tuh Kurang nyaman ya Kalau laptop kan Tampilannya bisa kayak gini Ya ini ya Saya tunggu 5 menit ya Satu saya tutup Jadi sisanya yang belum Ini kan kita ada 35-an nih Saya gak tau Ini anaknya ada apa Enggak nih Saya gak tau Bisa dia masuk Tapi dia gak perhatikan saya Jadi itulah makanya Saya buat seperti ini Ya Baik Saya ulang sekali lagi Karena kondisinya berjauhan Jadi tidak bisa dibagikan Sendiri-sendiri Jadi saya mohon Bantuan Resya Rosit Satu lagi siapa? Lupa saya Fauzan Nah Resya Rosit Sama Fauzan Untuk membagi teman-temannya Menjadi 3-4 kelompok Pengerjaannya ada di link yang ini Di link ini Nanti Kelompok satu Langsung dibuat ya Resya Atau Rosit Dan Fauzan Kelompok satunya dibuat Jadi mereka tinggal Gak nimpa-nimpa Kelompok yang lain nih Kelompok satu Ngerjanya di sini Kelompok dua Ngerjanya di sini Kelompok tiga di sini Dan seterusnya Jadi jangan nanti Kelompok dua Masukkan ke kelompok tiga Lalu Dengan seperti ini Saya harap Tidak ada Plagiat Begitu kamu lihat Di grup satu Percakapannya begitu Jangan lagi Grup empat Buat yang sama Nanti jadinya Namanya plagiat Kedua kelompoknya Jadinya saya tolak Bisa ya Bisa ya Bisa Bisa Tapi kalau misalnya Lebih dari 6 Boleh 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 banget Itu saya senang banget Kalau itu Yang kurang Yang gak boleh Ya Coba satu Resya Resya Iya Mem Coba bantu editkan dulu Ini Udah bisa nyedit Belum disitu Bisa Mem Tadi saya udah coba Udah coba ya Udah bisa kan Bisa Oke Berarti Sekarang udah bisa dikerjakan Absen saya tutup 33 orang cuman Sisanya saya gak tau Kemana itu ada 35 anak ya Saya close Absen sih Silahkan google meetingnya Diselesaikan Berarti penugasan ini Saya tunggu Dan dikumpul itu Sampai hari Kamis ya Kamis ya Kamis dikumpul Jadi Resya Rosit Dan Fauzan Sampai pukul 12 Udah bisa membagikan Kelompok Nanti di foto aja Atau di ketik capek ya Di foto Tulis di Buku catatan Di foto Masukkan ke Grup kelas kita Dan nanti Setelah dibagikan Oleh teman-teman Perangkat kelas Kalian sudah bisa Kolaborasi Contohnya Misalnya Si Denny Pajar Sama Vika Betiga Silahkan kalian Kolaborasi Bisa buat grup Atau chatting Tapi biasanya Buat grup aja Karena kalau chatting Personal Gak nyambung ya Nah silahkanlah Kalian berkolaborasi Untuk membuat Penugasan Sampai saat ini Ada pertanyaan Tidak ma'am Tidak ya Berarti Rosit Fauzan Dan Resha Bisa sampai jam 12 Mengirimkan nama-nama Kelompoknya Bisa ma'am Bisa ma'am Oke thank you I think there's so Any questions Ada pertanyaan lagi Tidak ma'am Oke tidak Thank you so much ya For your attention Terima kasih Sudah hadir Saya harapkan Kalian sehat selalu See you Next meeting Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati